Ya sementara salah satu keluarga korban kecelakaan tunggal di kawasan Cipondo, Almarhum Syaif Ali Maulana, telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman terdekat dari Rubah di kampung Wadas Pegadungan, Kalideros, Jakarta, Parat. Keluarga masih syok dan enggan memberikan banyak informasi. Duka menyelimuti rumah Almarhum Syaif Ali Maulana, salah satu korban kecelakaan di kawasan Cipondo, Tangerang, Banten. Korban berusia 14 tahun ini telah dikebumikan oleh pihak keluarga di pemakaman terdekat dari rumah di kampung Wadas Pegadungan, Kalideros, Jakarta, Barat. Keluarga masih syok dan enggan memberikan banyak informasi. Syaif mengalami luka berat di bagian kepala pasca kecelakaan yang terjadi pada mobil pikap yang ditumpanginya seusai menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad di kampung Pondok Pesantren Kiai Haji Roshid di Karang Tengah, Tangerang. Almarhum yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara meninggal dunia di rumah sakit mulia. Dari Jakarta, Clarissa Aradia, Edmond Dantes, Ainews, melaporkan.